Intro Sandi Tumiwa merasa di fitnah Rio Freyfan Lantaran di Tuding melakukan perzinahan dengan Henny Mona Dalam hal ini Sandi berserta kuasa hukumnya angkat bicara Bersama kuasa hukumnya Sandi Tumiwa berencana menyambangi Polda Metro Jaya pada 13 April 2021 Aksinya itu sebagai salah satu cara meminta perlindungan hukum sepihak berwajib atas laporan Rio Freyfan Sebelumnya pihak Sandi Tumiwa mengaku akan melayangkan surat sebagai salah satu cara meminta perlindungan hukum Ada pun isi surat tersebut dijelaskan dalam keterangan pers yang dikerima Minggu 11 April 2021 Dalam surat terdapat ungkapan permintaan agar laporan Rio Freyfan diperhentikan Ada pun isi dari permohonan kami tersebut diantaranya Kami meminta kepada pihak penyelidik Polda Metro Jaya untuk memberhentikan proses penyelidikan perkara Dengan nomor TBL 1875 Garis miring 6 Garis miring Yan Garis miring 25 Tahun 2021 Garis miring SPKT PMJ Karena kami duga telah melanggar administrasi hukum Dan kami menduga saudara Rio Revan Telah memfitnah klien kami tersebut dengan keci dan melawan hukum Tertulis dalam keterangan pers Lebih lanjut Sandi Tumiwa bersama kuasa hukumnya M. Firdaus Owiwobo Berencana menggugat Rio Revan dalam dugaan pelanggaran hukum perdata Hal itu berkaitan dengan dugaan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHP perdata dengan ganti rugi 10 miliar kepada Rio Revan Kami juga melayangkan surat gugatan perdata perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHP perdata denda 10 miliar Tentang ganti rugi kepada saudara Rio Revan Selain itu, Rio Revan diduga telah menjatuhkan nama baik Sandi Tumiwa di hadapan publik Hal ini dianggap merugikan material maupun immaterial Sandi Kalau patuh diduga telah menjatuhkan harga dan martabat klien kami Sandi Tumiwa di hadapan umum atau hal layak ramai Sehingga merugikan klien kami baik material maupun immaterial Ungkap keterangan tersebut Terima kasih telah menonton!